Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya para sahabatku apa kabar sebuahnya Semoga tetap semangat dan selalu bersyukur Ya para sahabatku pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tips Atau bagaimana tata caranya menyemai padi yang baik dan benar Para petani sebelum mau menanam padi Biasanya kita persiapkan dulu lahan untuk penyimayan Nah penyimayannya itu dianjurkan Kita membersihkan dulu rumput-rumputnya Terus menggemburkan dulu Supaya nanti ketika kita menyemainya itu gampang Seperti ini kita lembutkan Dilembutkan dan juga dirapikan Supaya nanti benih-benih padinya itu gampang Untuk dalam proses pengakarannya Nah setelah rapikan Seperti ini Maka kita diamkan selama satu atau dua hari Tujuannya supaya tanahnya ini Oksigennya itu keluar gitu ya Jadi juga tanahnya juga agak kendor gitu Istirahatkan dulu lah satu atau dua hari Nah setelah selain kita menisiratkan tanahnya Juga kita persiapkan benih yang mau kita sebar atau mau kita semai Nah pada kesempat kali ini saya akan mencoba menanam padi mapan P05 Yang mana padi mapan ini mempunyai tata cara khusus Yaitu ketika kita mau menanam padi ini Benihnya itu tidak boleh melebihi dua atau tiga pohon ya Karena nantinya selain kurang bagus juga Padi ini benihnya itu sangat mahal Sekilonya itu mencapai seratus sampai seratus sepuluh ribu gitu Jadi kalau kita nanti terlalu banyak Maka uang yang kita keluarkan itu lebih banyak Atau terlalu boros gitu ya Nah Padipapan ini biasanya Kalau setelah kita buka itu Warnanya itu akan merah Jadi dari pabriknya itu berwarna merah Warna merah ini maka kita cuci dulu gitu Supaya menjadi bening airnya Dan juga padinya supaya kelihatan seperti padi asli Dan juga selain kita mencucinya supaya Wajat berwarnanya itu hilang Dan juga kita tidak kalah pentingnya juga Membuang Membuang Sisa-sisa padi yang Tidak berbutuh seperti ini Yang mana kalau kita isi air Akan kelihatan mengapung seperti ini Nah Padi-padi yang mengapung ini Harus kita buang Karena Kualitasnya itu tidak bagus Jadi isinya itu Tidak berisi full Biasanya itu setengahnya Nah Kalau lah kita Menanamnya Ada kemungkinan tumbuh Cuman kualitasnya itu Tidak bagus Jadi Sebaiknya Kita buang saja Karena Kualitasnya itu tidak bagus Nah dibuang Boleh pakai Sarikan seperti ini Atau Boleh juga pakai tangan Atau pakai apa saja Yang penting Padi yang mengambang Atau yang mengapung ini Kita pisahkan Nah kita buang Atau boleh kita Sisanya itu Buat tempat Terkasih Bahkan ternatkan sebagainya Nah setelah Kita Buang Dan juga kan Kelihatan airnya itu Nah seperti ini Merah Nah itu merah Dari Pewarna zat Fabrik itu Dari kulit padinya itu Nah maka kita harus Mencucinya Higa bersih Gitu Jadi Mengganti Beberapa kali Air Rendamannya itu Jadi sebelum kita Rendam Seharian Jangan lupa Jadi Beberapa kali itu Ditiriskan Atau dibuang Atau kalau bahasa Jawanya itu Dituras dulu Gitu Nah Setelah kita Turas Dibuang Seperti ini Dan juga kita Jangan lupa Mengisinya Kembali Setelah kita Buang ini Tidak cukup Sekali Jadi Jadi Diisi lagi Air yang bersih Dari keran Atau dari sumur Nah Seperti ini Jadi Sampai Berulang-ulang Jadi Jangan Cukup Hanya sekali saja Tapi harus Berulang-ulang Sehingga Menghasilkan Nanti Airnya itu Sudah betul-betul Bening Kalau sudah Betul-betul Bening Dengan Beberapa kali Turasan Atau Kurasan ini Maka Barulah Kita Diamkan Semalaman Setelah Meredam Semalaman Terus Kita Tiriskan Dan juga Kita Memasukkannya Kedalam Karung Selama Satu Atau Dua Malam Saja Nah Seperti ini Kita Diamkan Selama Satu Atau Dua Malam Setelah Satu Atau Dua Malam Didiamkan Supaya Bakal Beningnya Itu Nanti Keluar Atau Mata Tunasnya Itu Keluar Maka Setelah Dua Malam Kita Buka Nah Maka Akan Menghasilkan Seperti Ini Mata Tunasnya Ini Sudah Memutih Dan Juga Bakal Akarnya Sudah Keluar Nah Maka Kita Sudah Siap Untuk Menyemaikan Nah Pada kesempat Kali Ini Saya Biasanya Kalau Sebelum Menyemaikan Atau Menyebarkan Padi Padi Ini Yang Sudah Siap Semai Sudah Siap Tebar Maka Saya Biasanya Suka Mencampurkan Poska Juga Ini Puradan Ke Bedengan Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Untuk Menjaga Hama Hama Yang Mengganggu Nanti Pertumbuhan Si Benih Padi Itu Atau Mengganggu Tunasnya Dan Juga Pupuk Ini Juga Nanti Ketika Akar Padinya Sudah Mulai Berkembang Itu Kita Sudah Tidak Perlu Ada Pemburukan Ulang Kembali Jadi Sudah Tersedia Jadi Biasanya Seperti Ini Kita Taburkan Taburkan Dulu Si NPK Atau Poska Sama Puradan Itu Yang Sudah Tadi Kita Campur Tipis Tipis Saja Seperti Ini Kita Tebarkan Sama Dengan Rata Kalau Bisa Ya Para Sahabatku Tujuannya Tadi Saya Sudah Bilang Supaya Melindungi Dan Juga Mempersiapkan Pupuk Untuk Benih Benih Padi Yang Masih Kecil Itu Terus Sampai Merata Dan Juga Biasanya Kalau Saya Memakai Cara Atau Sistem Seperti Ini Bedanya Sama Tetangga Yang Menggunakan Metode Yang Biasa Biasanya Perbedaannya Sangat Signifikan Biasanya Perbedaannya Itu Jauh Meskipun Tetangga Itu Sudah Umurnya Lebih Duluan Satu Minggu Maka Biasanya Itu Benih Benih Saya Itu Akan Menyalip Atau Lebih Besar Daripada Punya Tetangga Nah Setelah Selesai Selesai Menaburkan Barang Tadi Atau Popok Sama Granul Dan juga Diteruskan Kita Menyemaikan Menebarkan Bini Benih Padi Yang Sudah Bertunas Tadi Itu Dibiasakan Atau Diusahakan Ketika Kita Menebarnya Ini Benih Padi Mapan Itu Tipis Tipis Saja Supaya Nanti Ketika Tunggunya Itu Nanti Besar Besar Batang Atau Pohon Nah Setelah Selesai Acara Penyebaran Dan juga Kita Harus Menutup Ditutup Pake Abu Pake Abu Seperti Ini Supaya Benjaga Kadang Di Daerah Saya Itu Banyak Manuk Atau Burung Burung Gereja Nah Berang Gereja Ini Atau Manuk Gereja Ini Biasanya Datang Memakan Itu Karena Kelihatan Kalau tidak Tutup Itu Kelihatan Nah Dan Juga Biasanya Karena Tadi Sudah Dikasih Puradan Dan Itu Biasanya Manuk Itu Kalau Makan Dia Akan Mati Nah Kita Tutup Seperti Ini Sudah Selesai Kita Tutup Dan Juga Kita Tidak Lupa Tutuplah Pake Jaring Atau Pake Bisa Bisa Juga Pake Sampah Sampah Rumput Atau Kalau Bisa Itu Pake Bekas Padi Atau Sisa Sisa Pohon Padi Kalau Ada Gitu Kita Tutup Tujuannya Untuk Menjaga Yaitu Hama Pengganggu Seperti Ayam Burung Dan Sebagainya Supaya Terlindungi Dan Juga Ketika Ada Hujan Pun Ini Hujan Besar Bisa Agak Terlindungi Nah Sekian Lah Para Sahabatku Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh